wuih udangnya jari yang lama ada mie kuning ini sama wah ini enak sekali oh sambal aduh lalu ikan oh ini deh assalamualaikum dosenak-sarenanya alhamdulillah jumpa lagi dengan channel youtube herlina basri di kuliner sumatera barat ya kali ini kita menemukan sebuah tempat makan yang boleh dibilang hidden gemnya di kota padang nah tempatnya berada di pinggir sungai yang airnya jernih dan benar-benar seru abis tempatnya ya dan juga hidangan-hidangan yang ada disini onde sabana membuat salero lama rasanya nah pantasan yang datang juga gak kalah ramai ya nah bagaimana keseluruhan makan kita di tepi sungai kali ini yuk simak terus videonya onde nyesal juga ya kenapa baru tahu tempat ini sekarang padahal sudah ada sejak tahun 2016 dan namanya pondok ikan baka tapi air nah tempatnya itu di daerah kota tuwo balai gadang di kota padang dekat dengan bendungan balai gadang yang ranca nah kalau dari kota padang kita mesti lewat jalan bypass dulu ya setelah simpang lubuk minturun kita lewat sedikit belok kanan di simpang kecil kota pulai namanya nah masuk sekitar 200 meter lalu ketemu tempat ini wah lokasinya benar-benar sejuk ya di pinggir sungai yang airnya jernih dan yang tidak kalah serunya disini adalah hidangan yang disajikan berupa aneka ragam masakan kampung khas kota padang yang sabana salero dan disini tersedia aneka ragam lauk pauk aneka gulai dan juga aneka sambalado yang lama rasanya buka sambaladu tanah aduh setiari aduh nah sambaladu tanah gulai apa kayaknya udang ya udang ya udang ya jari yang wuih udang juga jari yang lama tuh oh ikan sampah dari daging ya ikan karang ikan hari kah oh ikan rapu lama tuh waduh jari yang karupuk jari yang jadi disini masakannya itu ya umumnya masakan-masakan kampung khas padang jadi ada masakan ikan sungai juga seperti ini ya ikan sungai kadang-kadang ada mungkoy ya tapi mungkoy lagi susah ini ada talu ikan apa kok lalu ikan lalu ikan oh lama tuh sering ya di rumah makannya ada mie kuning ini sama lobak ini selalu ada ini tambah belut belui balui masih ya balai segar digoreng kering lagi sambaladu ya goreng jari yang wah jengkol digoreng goreng nah sambaladu minyak tanah ya samu ikan ikan badak atau ikan teri ya wah ini enak sekali nah pakai minyak tanah atau minyak kelapa aja ond bikin perlu tambah keroncongan ya melihat menunya yuk tanpa basah basih langsung saja kita coba hidangan yang ada di sini tanggu ikan wah ini telur ikan laut ya undee wuuh bikin ngilar ya kita coba ya bismillahirrohmanirrohim wuuh gimana wah mantap ya kayaknya itu ikan karang loh besar itu Kak jadi digulai ala pangit-pangit masin gitu ya jadi kuahnya itu kuning kehijauan gitu nah itu sama apanya kuahnya wuuh mantap ya kuahnya gimana pedas pedas gimana kuahnya enak ya pedas asam terus wangi ya oh ada aroma daun ruku-ruku juga oh deh sama oh mandeh telurnya bener-bener enak ya kita makan nih gulai talu ikannya sama sambalado ininya nih nih penasaran sekali kita ya sambalado minyak tanah ini dari tampilannya aja tengok minyaknya itu memang disiramkan minyak kelapanya itu ya jadi rasa sambalado nya itu wah wangi wangi minyak kelapa ditambah ikan terinya ya wah wangi sekali aromanya nah itu sambalado nya wah coba wooo wow Masih laduannya mentah, bukan mentah, direbus Enggak digoreng ya? Enggak, bukan digoreng, direbus Sama badak ya? Iya, sama ikan teri Makan sama telur ikan Sambal, ladu, talur ikan Sambal, ladu, minyak, tanah Juara ya? Nah, ini saya penasaran sama kuah gulai telur ikannya ya Warnanya cantik Kuning kehijauan, kita coba dulu ya Wah, ini telur ikannya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Lama lah soalnya Jadi enggak ada rasa amisnya sama sekali Justru yang dominan rasa bumbunya itu meresap ya Ada wangi-wangi daurur kurukunya Ada asamnya Sama kuahnya ini Hmm Kuahnya juga enak Jadi rasanya itu gurih Kemudian ada asamnya Ada wangi daurur kurukunya Nah, ini kita coba sama pakai sambal ladunya ini Hmm Sambal ladu minyaknya ini Nah, ini juga ada ikan terinya ini Kita coba ya Ini jawarannya juga disini Hmm Ikan teri sama sambal ladu minyak tanahnya Bismillah Hmm Wah Wah, kalau ini pedasnya nampol ya Padeh Tapi terasa itu Rasa minyak kelapanya itu ya Di sambal ladunya Hmm Tapi sambal ladunya itu ya wangi Aroma bawangnya ya Hmm Pedasnya nampol Hmm Wah, ini Lama rasanya Bikin ketagihan Hmm Bunda Kita makan ya Hmm Bener-bener juara Selamat rasanya Kita coba sambal ladu minyak tanahnya ya Misalnya ada telur puyuh Ada jengkol atau jaring Kemudian ada ikan teri atau badak Ambil telur puyuh ya Nah, itu telur puyuh Sama badaknya Hmm Sama ikan terinya Oh Gimana, biasanya sambal ladu tanah ini Dia mirip gulai ya Gulai ya Tapi lebih dikeringkan gitu Nah Jadi dia pakai santan gitu Dia bumbunya mirip bumbu gulai Tapi lebih kering gitu Enak Pedas gak? Oh, enak Sedang elok Hmm Wah Mantap ya Nah, ini Ini baru masak ini Wah, ini ada jengkolnya Jadi santannya ini sampai kental gitu Nah, itu ciri khas dari sambal ladu ya Kalau gulai kan masih ada kuah-kuahnya Kalau sambal ladu tanah Dikeringkan itu santannya itu Jadi cuma Kita bisa melihat santannya ini kental ya Nah Terus ada telur puyuh Ada ikan terinya Gak ketinggalan Kita coba ini telur puyuhnya Bismillah Hmm Wah Wah, ini enak Ikan terinya Hmm Hmm Oh, enak Jari yang Wah Hmm Oh, ini Bener-bener gurih Terus Terasa pedas Ada sedikit asin Hmm Tapi enak sekali Hmm Sabar nalama Hmm Biasanya Kadang-kadang kalau tidak jengkol Ada petenya juga Biasa Kalau Enggak pakai jengkol Pakai petenya gitu Ya, atau kacang ini ya Roti ya Nah, isiannya itu Hmm Wah, ini mantap nih Ini mesti dicoba nih Hmm Nah, disini juga tersedia Ikan Sungai disini ya Di daerah Lubuk Minturun Ikan-ikan khas dari sungai disini Sungai Batanga Balai Gadang Balai Gadang ya Sungai Balai Gadang Nah, ini ada ikan gariang Ikan mungkuh Ikan puyuh juga ada Nah, ini digoreng kering aja Nah, jadi kita bisa makannya crispy gitu ya Benar-benar badar wak tuh Coba tuh Ikan apa tuh Ikan gariang Kita coba ya ikannya tuh Hmm Hmm Memang digoreng kering ya Nah, gitu kita ambil ya Salah satunya Nah, ini Wah, ini puyuh ini Nah, kalau ini yang pendek-pendek ini puyuh Kita coba ya Ya, Bismillah Bismillah Hmm Wah, enak ya Walaupun hanya digoreng Tapi benar-benar gurih ikannya Hmm Kamek, kata orang Hmm Gurih dan gak pahit Jadi mirip-mirip ikan bili ya Nah, itu ikannya Pakai ladu Ya, pakai ladu Hmm Oh, enz Pakai ladu apa tadi Minyak tanah ya Sama ikan gariang ya Wah Hmm Wah, tambah lama ya Tambah lama kalau dikasih Sambal ladu minyak tanah itu Hmm Lalu segar ya Iya Nah, ini kita makan ikan mungkuhnya pakai mie tuh Mie sama loba Wah Tambah sambal ladunya Nah, itu ikannya Wah, ikannya enak sekali ya Dimakan gitu aja enak Apalagi sama nasi Tambah mantap deh Nah, itu sambal ladunya Wah Campur semua itu Mie-nya Sama ikannya Sama sambal ladu tanahnya Oh, enz Wah Wah Wah, mantap deh Mie lah, Mak Enak Guri-guri Ada oas bumbunya Sama lebaknya Hmm Mantap ya Di sini juga ada karupuak jariangnya nih Nah Jangan lupakan karupuak jariang Nah, itu Karupuak jengkolnya Pantai itu biasanya belado Kalau ini enggak ya Iya Dia tinggal disiram aja sama ladu Nah, disiram sama sambal ladu tanahnya itu di tengah Coba ambil yang satu Nah, siram Tinggal siram aja deh Nah, siram Iya Nah, kita makan tuh Karupuak jariangnya Oh Mantap kan Nah, di sini karena namanya pondok ikan bakar tapiai ya Nah Jawaranya tentu ikan bakarnya ya Ikan bakarnya biasanya ada ikan bakar laut Dan ikan bakar nila Nah, hari ini ikan bakar nila nih Kita coba nih Gimana rasanya Oke, bumbunya bumbu ini ya Bumbu pakai santan gitu Bismillahirrahmanirrahim Hmm Gimana bumbunya? Manis-manis ada terasa manis atau lebih gurih gitu? Lebih Buri pedas ya Buri-guri pedas gitu ya Berarti dia pakai santan ya Nah, ini Bumbunya lumayan tebal juga nih Nah Kita coba ya Ini ikan Ikan nila Atau ikan air tawar ya Yang dibakar Bismillah Hmm Rasanya ini Dominan guri-guri pedas ya Dan Ada sedikit manisnya Tapi nggak terlalu ya Lebih guri Pedas gitu Wah, ini dagingnya Hmm Ya, lumayan lah ikan bakarnya ya Siapa yang suka ikan bakar Boleh lah ini Nah, disini juga ada Asam padeh daging Wah, jangan lewatkan Saya penggemar asam padeh daging ya Ini tidak akan dilewatkan Kita coba nih Angkat aja udah Wah Jadi ini daging Dagingnya diiris tipis ya Mungkin biar meresap bumbunya itu Kita coba ya Bismillah Wah Hmm Lama rasanya Gimana bumbunya ini Bumbunya kental ya Kental gitu Kuahnya gitu Hmm Sama Nasi Hmm Hmm Bumbunya enak Lama rasanya Dagingnya juga enak Jadi dagingnya itu nggak alut ya Empuk Sama bumbunya Wah Kuahnya enak sekali Hmm Sama dagingnya Hmm Kuahnya ini kental ya Hmm Berbumbu gitu Tapi ini nggak pakai santan Dia nggak pakai santan Tapi enak sekali Hmm Lama Asam padeh ya Saya suka sekali kuahnya ini Wah Sama nasi Sama nasi Terasok padeh ya Memang pedas ya Hmm Ini juga kegemaran saya ya Gulai udang Jojari yang Wah ini ada udang Ada jengkol Di kuahnya kental juga ya Kita coba nih Biasa ada cuminya juga Tapi hari ini nggak ada cuminya Kita coba dulu nih Gulai udang ya Sama kuahnya Sama jaring Oh Mantap Kita coba ya Hmm 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 Wah Kuahnya ini memang sedap ya Gurih Wangi Hmm Pedasnya sedang aja Tapi enak Hmm 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 Enak sekali kuahnya Kas-kas Rasa gulai udang Kas pesisir ya Hmm So Mau jaring ya Hmm Ini jengkol Oh Wah Wah ini Favorit saya juga ini Hmm Lama Ini mesti dicoba juga nih Gulai udang Sama jengkolnya Sama anak lama Apalagi kuahnya ini ya Berbumbu Wangi Sekarang kita coba Hidangan pamungkasnya Kepala ikan Kapalui lawak Besar ya Kuah Kuahnya itu kuning kecoklatan ya Kalau dibungus kan kuning kemerahan Ini kuning kecoklatan Oh ada ini Caberawit ya Ada caberawitnya juga Ada daun ruku-ruku Kayaknya dibalik baru nampak Nah ambil dulu itu Nah ikan kayak Katanya tadi ikan kerapu Tapi gak tau juga ya Tai ikan apa nih Coba dulu Hmm Bismillahirrahmanir Oh Gimana Hmm Cuman Ikannya enak gak Enak Bumbunya Lebih Kerasa ya Bumbunya Bumbunya gimana Pedas Jadi kita Masuknya tadi dari jalan bypass ya Terus ada simpangnya Kesini Mungkin simpangnya Kecil aja Masih ke arah Daerah Lubukmin Turun Mungkin simpang Apalah Namanya itu ya Tapi ada di google map Jangan khawatir Iya Kalau kesini pasang aja google map Dan gak jauh ya Mungkin ada sekitar 100 200 meter lah Kedalam ya Dari jalan bypass Kita akan ketemu sungai Seperti ini Nah Jadi Makan asik ya Iya Langsung ke Tepi sungai Nah itu Dan Sambil makan Kita bisa dengar Deburan air sungainya ya Sungainya bersih Nah Benar-benar asri Ini makasihnya Di Balai Gadang Kota Padang Ya Pondok ikan baka Tapi ayah ini Buka setiap hari ya Mulai dari jam 9 pagi Sampai dengan jam 5 sore Nah Untuk Harga selengkapnya Alamat lengkap Serta google mapsnya Silahkan Dilihat Di kolom deskripsi Ya Sekian dulu ya Liputan kita Dari rumah makan Pondok ikan baka Tapi ayah Yang lama Banara Sonyo Di pinggir sungai Yang rancak Di kota Padang Sumatera Barat Nah sekali lagi Jangan lupa Di like, komen Dan juga subscribe channel Youtube Herlina Basri Terima kasih Dan sampai Jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih